Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan rakan elektronik kali ini kita ada sebuah TV mini merek HTC disini kendalanya kadang-kadang dia hidup kadang-kadang dia semacam ada retak di bagian solderannya disini kita sudah membongkarnya dan kadang-kadang juga gambarnya mengecil seperti ini kadang-kadang dia goyang hidup-hidup mati sekarang kita bongkar dulu, kita rapikan dulu bagian komponen-komponennya seperti disini tunernya mereng bisa dilihat ini sangat mereng posisinya kita rapikan dulu solderannya dan di bagian belakang ini untuk transistornya sudah dibengkokkan kita rapikan kembali oke kita rapikan terlebih dahulu untuk mempersingkat videonya rapikan dulu jalur-jalurnya kita cabut dulu kita cabut dulu disini dia membutuhkan supply tegangan 12V oke ini bagian mesinnya mesinnya juga disini antenanya ada bagian antena eksternalnya yang menggunakan konektor seperti ini untuk antena eksternalnya nanti kita tempatkan kita posisikan langsung di dalam karena sering goyang ataupun longgar dia kita tempatkan di posisi lain oke langsung saja kita rapikan dulu solderan-solderannya yang ada kita cek rupanya disini ada elko yang sudah kurang bagus kita ganti dulu ini sudah bocor oke bisa dilihat oke langsung saja kita ganti elko ini masih juga ada masalah di bagian PCB mungkin ada yang retak bisa dilihat sedikit saya tekan gambarnya langsung hidup tapi dilepas goyang-goyang nanti mati lagi dia oke oke kita sesuaikan dulu mungkin ada jalur yang masih kita cek rupanya disini ada putus jalur bisa lihat ini jalurnya putus dan disini juga jalurnya putus disini juga putus jalurnya jadi harus kita sambung kembali kita jumper kita jumper pakai kabel dulu ini adalah jalur-jalur yang tidak nampak pengecekan setelah kita teriti rupanya jalurnya ini sudah tidak terhubung 1 2 dan 3 jalur disini juga putus disini putus jadi kita harus jumper dari sini ke sini oke kita jumper jalurnya sudah kita rapikan kembali kita sambung dan 1 kita jumper jumper karena ada dua bagian jalur yang putus oke sekarang kita tes lagi goyang-goyang PCB mesinnya sudah aman tidak lagi terkendala hidup-hidup mati TV oke sekarang kita tinggal pasang antenanya kita cek gambarnya oke gambarnya sudah normal kembali oke TV nya sudah normal kembali tinggal kita tutup sekian semoga video pendek ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang mempunyai kendala TV kecil seperti ini bisa diperiksa mungkin ada jalur-jalur yang putus ataupun kapasitor yang sudah mengeluarkan elektrolit nya sudah bocor wassalamualaikum warahmatullahi oke sekarang kita tes radio FM terima Terima kasih telah menonton!